Taha sama atas ya Taha atas ya Halo assalamualaikum wr. wb pagi semuanya dan kali ini aku mau share kegiatan aku lagi di pagi hari ini aku sebelum memulai aktivitas ini aku mau seduhin susu untuk para anabul yang kemarin aku temuin gitu ya 3 anabul yang ada di kap mobil nah alhamdulillah perkembangan mereka itu cepat banget dan besetnya dan sehat alhamdulillah nah untuk susunya pun ini biasanya 1 saset itu cukup untuk 1 hari karena mereka gembul banget nyusunya biasanya ini 1 saset dikejat 3 kali gitu pagi siang sama sore bisa 4 kali sih bisa dan ini nyeduhnya juga seperti kayak susu bayi jadi pakai air hangat dulu terus langsung dikasih air biasa dan untuk hari ini nyusunya ini pas usia dia masih agak kecil jadi agak sedikit biasanya ini untuk sekarang ya kalau yang sekarang ini susunya ini hampir mau setengah gelas karena nyusunya benar-benar kuat banget nah ini cuma ada berapa ini tuh berapa mili doang kayak gitu ini cukup untuk bertiga dalam sekali nyusu tapi kalau untuk sekarang ini bisa hampir setengah botol nah ini ada pixie dia mau nemenin adik-adiknya untuk nyusu nah ini mereka kelihatan kan ini gemui-gemui banget dan aktivitas aku setiap pagi jadi seperti ini sebelum berangkat aktivitas ini tuh kasih sarapan ke mereka dulu kalau untuk anak aku jam segini karena libur udah sekolah jadi masih pada tidur ya jadi sampai pas aku udah pulang biasanya udah diurusin sama ayahnya dan untuk namanya ini mereka Cia, Cio, sama Ciu kayak gitu jadi yang simpel-simpel aja nah ini dia ibu sampungnya nemenin untuk anak-anak yang nyusu jadi kalau untuk ke Bella ini mereka cuma ngempeng gitu aja kalau untuk susunya Bella belum keluar dan ini Bella masih belum lahiran ya sebenarnya Bella udah lahiran tapi untuk perkembangannya nanti aku bakalan kasih jadi seperti ini dia tuh tetap aku sayang setiap pagi karena sering aku tinggal-tinggal untuk berdagang gitu ya dan ini seperti inilah kasih sayang aku buat mereka sama seperti aku sayang sama anak-anak aku sendiri ini aku lagi ngelus-ngelus perutnya karena Bella ini udah besar banget mungkin kemarin tuh aku takut ya sebelum setelah lebaran gitu takut lahiran tapi Alhamdulillah sebelum lebaran nah ini aku udah sampai rumah si Teteh ini sekitaran jam 6 atau jam 6 lewat gitu ini aku udah siap-siapin pesanan-pesanan yang udah pesen jadi ini yang udah kulis semalam tinggal diantar paling ada beberapa porsi aja dan paginya biasanya udah ada lagi yang pesen seperti itu karena untuk setiap harinya aku bikin sama si Teteh itu paling sedikit 10 atau 15 ekor tapi Alhamdulillah dari kemarin gak sampai 15 ekor sih biasanya itu di 20 sampai 25 ekor nah untuk delivery ke perumahan itu khususnya buat aku tapi untuk yang di perkampungan itu ada lagi temannya si Teteh tapi ini aku bilang ke si Teteh aku gak mau terlalu banyak dagangnya karena aku siangnya harus jaga warung jadi gak standby terus di ayam ya untuk delivery ayam ini biasanya ini menghabiskan waktu paling siang itu setengah 12 nah setelah itu stop paling ada DO sore kalau misalnya aku lagi gak sempet itu si Teteh yang DO kayak gitu untuk dagangnya setiap hari apa ya seminggu itu 3 atau 4 kali jadi gak setiap hari jadi itu antara senang selasa terus libur hari rebuk kami jumat seperti itu pokoknya diselang-seling aja Alhamdulillah ini aku udah hafal semua setiap perumahan dari perumahan BCL PMI GCC Central Park bahkan sekarang ini aku udah hafal di Puri Nirwana jadi berapa tuh 5 5 perumahan aku hafal semua Alhamdulillah jadi itu gampang memudahkan aku cepat untuk deliverynya kayak gitu jadi gak tanya-tanya lagi tapi ada sih untuk Puri Nirwana karena aku baru kan baru mengenal dan sebagian lah udah kenal sebagian lagi masih belum jadi masih ada sedikit nanya tapi Alhamdulillah jadi gak perlu ramah untuk mengantarkan pesanan-pesanan yang ada kayak gitu jadi itu aku biasanya susun di tergantung misalkan dari blok kemananya dari blok A sampai blok H itu aku susun bener-bener yang rapi gitu jadi biar sejejer gak yang bolak-balik misalkan dari blok A terus blok A blok A lagi gak gitu jadi blok A semua B, B semua C, C semua pesawat itu terima kasih nah ini pada sore harinya jadi aku udah selesai untuk mendelivery makanan ayam atau ayam ungkep dan sekarang ini lanjut pada sore hari aku kehujanan pas lagi delivery makanan kucing jadi aku meneduh dulu nah sekaligus ini kan udah mau sore jadi aku tadi mampir untuk beli takjil kayak gorengan kayak gitu ya kayak apa kolok nah ini takjil yang aku beli dan ini sekarang satu lagi mau aku antar pesanannya jadi ini pasir kucing gitu dan nanti bakalan aku antarin cuma aku ini lagi kehujanan jadi neduh dulu ya alhamdulillah sekarang udah mulai ada pelanggan-pelanggan kayak gitu ya biarpun belum serame banget tapi alhamdulillah ya dan ini pun aku bakalan antar ke perumahan Purinirwana jadi ini aku ada di perumahan GCC nah ini aku sendirian jadi aku nunggu bener-bener reda karena ini dibarengin aku dibarengin sama petir jadi aku agak takut kalau untuk melaju langsung dan kebetulan aku gak bawa jas hujan jadi lupa banget yaudah deh tinggal nunggu nah karena hujannya udah mulai reda sedikit jadi ini aku langsung meluncur untuk mengantarkan pesanan pasir sekaligus nanti setelah mendelivery makanan eh bukan makanan ini pasir ya pasir kucing nanti aku mau masak di tetangga aku karena ini buat bukaan gitu Pak Su kalau aku pulang lagi ke rumah itu gak sempat banget karena aku udah beli bahan-bahannya disini jadi udah masaknya disini aja biasanya aku makan itu kalau buka sama temen aku ini yang punya rumah ini ya jadi berbarengan dia masak aku masak kayak gitu jadi tuker-tukeran lauk lah terus kebetulan juga ini temen aku dia seneng banget kalau aku masakin buat dia kalau dia lagi bete atau gimana bukan bete lagi males dia pengen masakan aku jadi seneng dia kalau aku lagi masak disini dia tuh bisa ngerasain masakan aku katanya kenapa aku masak di tetangga aku aku udah pernah jelasin di video sebelumnya karena di bengkel aku itu aku belum punya air insyaallah kalau ada rezeki nanti aku bakalan bikin air baru nanti aku bisa masak di bengkel aku sendiri kalau misalkan aku bisa sih masak di bengkel tapi karena karena gak ada air kan susah ya biasanya aku kan harus cuci-cuci piringnya cuci sayurannya kayak gitu kalau misalkan dari bengkel nyucinya di rumah dia nanti aku balik lagi itu apa ya perlambat waktu aja jadi yaudah disini aku bantu sesuai dengan kemampuan aku yang aku masak jadi kayak stok minyak gas kayak gitu itu aku bantu untuk per area bumbu juga aku kadang stok juga buat aku masak disini jadi ya bareng-bareng aja lah cuma intinya cuma numpang masaknya aja kayak gitu nah hari ini ini sebenarnya sayurannya sayuran temen aku dia minta dimasakin kangkung buatan aku jadi udah aku masakin kadang suka gitu gak sih aku seneng masakan dia dia seneng masakan aku apa karena misalkan masakan sendiri kita udah bosen ya jadi kayak tuh ketukeran gitu dia masak aku yang makan aku yang masak dia yang makan kayak gitu jadi sekarang kalian udah tau kenapa aku masak disini karena keseharian aku sekarang ini kebanyakan di jalan mendelivery makanan-makanan jadi kalau untuk bulak-balik bengkel rumah itu waktu banget ya karena jauh dan nantinya tuh aku gak fokus sama dagangan makanan kucing aku jadi ini biar mempermudah aku masaknya disini aja warung aku jaga ke handle terus dia juga delivery makanan kucingnya juga ke handle karena kebetulan kalau untuk makanan kucing sama ya makanan kucing itu kebanyakan yang pesen itu di deket yang bengkelnya suami aku jadi lumayan jauh kalau untuk bulak-balik dari rumah aku kayak gitu Alhamdulillah ini kangkungnya udah mateng maaf ya kalau disini tuh agak gelap karena emang pencahayaannya di bengkel ini agak gelap gitu dan kebetulan juga ini kan udah sore banget mau maghrib jadi suasananya emang mataharinya udah gak ada kayak gitu udah mau mulai redup gitu kok redup sih udah mau malem nah ini kangkungnya udah jadi sekarang ini tinggal nanti nunggu buka nah ini tadi ada lebihan ceker pas aku dagang jadi aku masak aja itu ada bumbunya itu bumbunya yang paling enak sih menurut aku si lengkuasnya ya nah ini temen aku bukanya pakai lontong dulu sama es sama gorengan kalau aku biasanya itu langsung nasi ya jadi dibarengin gorengannya buat lauk kayak gitu beda-beda ya caranya ya tapi ya intinya sama lah berbuka nah ini aku bukanya belakangan jadi pak sudah duluan jadi untuk para isi-isi belakangan yang penting mereka dulu baru nanti anak-anak terus baru kita yang terakhir sebenarnya ini video dibuat seminggu sebelum lebaran ya mungkin sekarang ini lagi pas aku edit ini aku udah di Jawa aku udah pulang kampung nah gimana nih buat kalian gimana juga perjalanan kalian kalau untuk video pulang kampungnya next ya nanti bakalan aku upload cuma untuk sekarang ini aku mau ngeluarin video-video yang udah ada stoknya biar dikeluarin dan biar gak menuhi memori aku atau handphone aku nah ini aku buka pakai es yang suka apa itu yang suka di jalanan yang 5 ribuan ya es sop buah gitu aku lebih suka yang kayak rasa susu ini warna putih kalau temen aku itu suka yang warnanya merah kayak yang pakai buah naga gitu ya tapi aku lebih suka itu buatan temen aku yang dagangnya sop buah beneran itu harganya 8 ribu beda 3 ribu tapi dia bener-bener enak menurut aku kayak sop buah yang 12 ribuan nah aku seneng banget kalau lagi pas buka dan temen aku juga seneng kalau aku lagi pas bukanya tuh atau ada di bengkel biasanya kadang aku kadang buka di rumah kadang buka disini kalau lagi di rumah dia sendirian katanya kesepian dan gak enak katanya kalau buka sendirian ini udah malam sekitar jam setengah 9 saatnya aku pulang sama suami aku dan terima kasih udah mau ngikutin video aku sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum dan itu ada wahana baru di perumahan GCC untuk foto-foto dan permainan anak-anak yang lainnya selamat menikmati